Ilham Nuntun, juara kom 1 Semuanya penuntun, tidak bisa berboncengan Persiapan start untuk Kom 2 Pada lokasi finish Sikarim Tim Mula, Nusantara, Mas Fikri Ini Jember Road Cycling Mantap Ya, dari Jember harus menang nih Yuk, dari Happy Cycling Team Mas Agung Ali Sabana Mas Ilham Kemudian ini adalah Untuk U19 Pada U19 ini tadi yang menang pada Kom 1 Yang pertama adalah Maulana Asnan Kemudian juara duanya adalah Dimas Nurfadereski Juara 3-nya adalah Galih Arkana Dari BRCC Juara 4-nya adalah Yayan yang sudah menggunakan Jersi Nusantara Gap waktu untuk start Ada Kita tunggu 3 menit 3 menit Ini dari BCC Mas Faisal Ini Pras Kemudian Yoga Mas Aiman Faisal BRCC Bambang Suryadi Muhammad Ridwan Juga Waro Fitrianto Kemudian Herlangga Fikri Aska dan Haris Luar biasa ini Untuk main elip Buat pengalaman yang penting Keselamatan Siap Tenggungan pertama turunan paling bahaya Gradien 39 persen Pada Kalau memang Blank atau apa Langsung Reshap aja Mediknya Tolong Cekatan ya Mediknya 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 Oksigennya Dibis ini Ini Kohendra memberikan Memutamakan Keselamatan Memutamakan Keselamatan Briefing sebentar Jadi Pada Tanjakan Si Karim Ini ada Gradien 39 persen Sangat ekstrim Tenggung Tenggung Alam Lima Empat Tiga Tua Satu Tuh Kuh 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 Langsung gas pol Sudah real start Dari Jember dengan jersey kuning Waro Fitrianto Haris Viewnya bagus sekali Yang menggunakan Jersi biru BLCC Adalah Mas Faisal Agungai Sabana Mau kantarikan Sudah lepas Tiga rider Formasi seperti awal tadi Yang melakukan Break duluan adalah Yoga Dan Aiman Di depan ini adalah Pras Kita akan melihat apakah Pras bisa bertahan sendiri di depan Mentara di belakang Adalah Yoga dan Aiman Caranya cukup jauh Antara Pras dengan Aiman Kita langsung disugui pada Tanjakan pada gradient 7% Pras semakin melaju jauh Yang di belakangan adalah Yoga dan Aiman 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 tadi berhasil finish pada posisi keempat Untuk Kom 1 Gapura Tembi Kita akan melihat ke belakang sebentar Gapnya tidak begitu jauh Agungai Sabana Sandi Nur Hasan Odi Purnomo Steywan Bambang Suryadi Herlangga Ilham Fikri Romadzon Muhammad Fikri Aska Abdul Soleh Dan Muhammad Ridwan Kita akan terus saksikan Pertarungan yang Bergengsi Imah Matri Sudah mulai terlepas Ini Abdul Soleh Tanpa tim Bermain sangat bagus sekali Pada Kom 1 Bisa Mendapatkan hasil yang Baik Pada posisi ke-2 Di belakang Ilham Fikri Romadzon Tertangkap Aiman dan Yoga Oleh peloton di belakang Abdul Soleh terus bisa Mengikuti peloton Untuk mencari aman Terlihat cukup jauh Si Pras meninggalkan peloton belakang Agung Ali Sabana Bekerja sama dengan Ilham Fikri Romadzon Di tengahnya ada Iman Cahyadi Inilah view Dari lintasan Menuju Sikarim Yang di depan Sandi dan Odi Ada yang sudah lepas Yang sudah lepas di depan Adalah Yoga Berusaha mengejar Pras Ya Yoga Melepaskan diri dari peloton Bermain sendiri Terlihat Pras Dengan jarak 30 meter Apakah Yoga bisa menyusul Pras Peloton belakang belum terlihat Kita akan melihat ke belakang Pada pertarungan Peloton Apabila Ilham bisa menduduki Posisi yang kedua atau ketiga Maka otomatis Ilham Akan Menjuarai Pedal PDA Deng kali ini Karena Ilham sudah Mengantongi Posisi pertama Pada Kom 1 Nah penampilan Ilham Dikri Romadzon Tempel terus Sandi Nur Hasan Ikuti Warovi Trianto dan Herlangga Kita melihat di depan Luar biasa Indah sekali Tanjaan menjulang Masih merambat di belakang Belum tergantikan Ilham Dikri Romadzon Sementara Sandi dan Nusantara Terus menempel Semakin jauh Yoga dan Pras Di depan Nusantara Tidak mau Melakukan tarikan Karena memang Prasada di posisi terdepan Begitu juga dengan Mula Yang ada di depan adalah Aiman Gantian melakukan Tarikan Naiman Tidak terlihat Pras Pras tidak terlihat Begitu juga dengan Yoga Sementara posisi Juara 1 2 dan 3 Ada di peloton ini Juara 1 Ilham Juara 2 Pada kom 1 Adalah Abdul Soleh Inilah tanjakan yang Ekstrim Pada si Karim Wah tanjakannya luar biasa Kita Kita Akan Melihat Mas Pak D Bagaimana Bisa Menghandle Sepeda motor Pada tanjakan Seperti ini Pada kom 1 Tadi Tempat Terseok-seok Sepeda motor Posisi 1 Tadi adalah Ilham Kedua Abdul Soleh Ketiga Sandi Nur Hasan Keempat Aiman Dan kelima Adalah Fikri Aska Apakah Ilham Bisa Menyabet Gelar King of Mountain Pedal Pedia Dieng Atau Kak Abdul Soleh Tanjakan Mencekam Terus Mencekam Moro Fitrianto Fikri Aska Abdul Soleh Wow Viewnya Luar biasa Indah Sekali Kami Kami ada di Gradien 14% Akhirnya Yoga Ilham Tertangkap Sementara Pras Pras Masih Di depan Ada Rombongan Jeep Turun Dari atas Juga Ilham Tertangkap Odi Masih dari atas Rombongan Jeep Sangat Banyak Hujan Hujan rintik Mulai turun Hujan rintik Tuh Tanjakannya Sangat berat Aiman Melakukan Zikzak Aiman Terus Maukan Zikzak Hujan Mulai turun Berkabut tebal Inilah Tanjakan Sikarim Kita melihat ke depan Pras sudah tidak tampak Masih yoga di depan Ditempel Herlangga Apakah peloton Bisa mengejar Pras Ataukah Pras akan Dibiarkan Kita akan melihat Posisi Pras Jauh Sekali Pras Meninggalkan Peloton Kabut tebal Menutupi Pandangan Jauh Sekali Pras Pada jarak Sekitar 100 meter Pras Meninggalkan Peloton Ditanjakan Nah Pras Setia Nurvildos Kita akan Melihat Di belakang Tidak terlihat Pras Melenggang Sendirian Sudah 10 detik Gapnya Kita Tetap Melihat Peloton Belakang Tertutup Kabut Sudah 20 detik Mulai Terlihat Gapnya 23 detik 24 25 26 detik Gapnya Dengan Cepat Inilah Bedul soleh Ilham Apakah Peloton Ini Bisa Menyusul Pras Bambang Bambang Suryadi Masih Yuka Ilham Di depan Berusaha Mengejar Pras Dibantu Dibantu Sandi Nur Hasan Tetap Abdul Soleh Dan Ilham Menempel Sementara Agunga Sabana Sudah Tidak Tampak Juga Odi Apakah Peloton Akan Bisa Menyusul Pras Tertutup Kabut Juga Liham Terus Melakukan Tarikan Dibantu Sandi Nur Hasan Sementara Lawan Sandi Nur Hasan Adalah Fikri Aska Ada Di Belakang Dari Peloton Ini Kita Benar-benar Menyaksikan Beratnya Medan Akan Finis Pada Gradien 2800 Mdpl Terus 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 ladak air minum kondisi di depan tertutup kabut total masih yoga Aiman tercecer Aiman tercecer Yoga Sandy Soleh Ilham Herlangga gap masih berkisar 25 detik hai 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 dengan pras yang ada di depan Oh uh tinggal enam Rider sangat berat medan inilah lintasan Sikarim Dieng disertai hujan rintik rintik half-rintik rintik 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 Nadi thanks mel woven Ford some episode 6 Masih Yuga Ilham, Sandi Nur Hasan di depan, Pras sudah terlihat, Pras sudah terlihat, apakah peloton ini akan bisa menyusul Pras? Pras, pertarungan yang mencekam dengan lintasan amazing, lintasan ekstrim, untuk rata-rata gradient adalah 13 persen, Tanjakan Sikarim, sudah terlihat Pras, ada Herlangga dan Muhammad Fikri Aska, apakah kedua rider ini akan bisa membantu Pras? Pras mulai terlihat, Pras melakukan zigzag di Tanjakan depan, mentara kerjasama, Yuga dan Sandi membuahkan hasil untuk terus bisa mengejar Pras, Mulai terlihat mendekat Pertarungan yang paling menarik, paling ekstrim yang kami liput, ini adalah Kom Dieng Terlihat Aiman juga, Bambang Suryadi, di belakang jauh, Namreide terus berduel untuk menyusul Pras, apakah Pras akan tertangkap? Luar biasa ini Yuga Ilham, tarikannya sangat panjang, terus berusaha merapatkan dengan Pras, Kami ada di speed 9 km per jam, sangat berat medannya, sangat berat tanjakannya, Masih Yuga Ilham, Kerjasama dengan Sandi untuk bisa menyusul Pras, Prasetyonur Firdaus, Nusantara, Sementara mereka ditempel Abdul Soleh dan Ilham, Wah tanjakannya, nggak habis, tidak habis tanjakannya, Nah, wah, wah, wah... wuhuh sandi di depan wuhuh tanjakannya sampai enggak bisa berkata apa-apa ini gradient mulai naik di 25 persen menikung menanjak ilham dikit dari sebelah kanan wuuh juga ilham sepertinya agak tercecer ada lima rider di depan Sandi Abdul Soleh ilham hai 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 Kami terpaksa turun Hai motor tidak sanggup untuk nanjak berbancengan hai 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 selamat menikmati tanjakannya Woro Aiman kempis-kempis kempis-kempis luar biasa tanjakannya ampun